Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di ondirituan channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial Corel dan disini saya masih menggunakan Corel X7 dan pembahasan kali ini bagaimana cara mendesain ulang tanda tangan yang buram atau kabur ini adalah contoh tanda tangan yang buram atau kabur dari hasil scan jadi kita akan desain ulang dengan hasilnya seperti ini baik, kita mulai saja bagaimana cara mendesainnya saya buka halaman baru nah disini sudah ada contoh tanda tangan yang buram tadi nah pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara cepat mengambil contoh tanda tangan dengan menggunakan Photoshop dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain ulang tanda tangan dengan menggunakan Corel nah langkah pertama adalah kita akan membentuk tanda tangan ini dengan menggunakan dan toolnya adalah saya menggunakan 3 point kurupa saja bisa dengan menggunakan biser bisa juga dengan menggunakan pen tapi kali ini saya akan menggunakan 3 point kurupa kita mulai saja saya zoom disini klik disini klik tahan mouse nya baru tarik kesini akan membentuk dua garis kita bengkokkan sebelum di klik lagi kita bengkokkan nah seperti ini nah biar garisnya ini klik lagi disini di titik ini nah ada titik kecil ini warna putih klik disini klik tahan baru tarik lagi kesini baru bengkokkan lagi nah berikutnya klik lagi disini tarik kesini kita bengkokkan begini kalau hasil bengkokannya gak sempurna nanti kita bisa betulkan klik lagi disini bengkokkan kesini udah sampai sini klik disini taruh disini bengkokkan klik disini taruh disini bengkokkan klik lagi disini kita tahan tarik kesini bengkokkan klik lagi disini tahan tarik disini bengkokkan begini klik lagi disini tahan taruh disini klik tahan baru bengkokkan oke objek ini udah selesai kita ke objek disini klik disini tahan tarik disini bengkokkan dulu begini klik disini taruh disini bengkokkan klik lagi disini Oke disini Tarik disini Tentukan begini Disini tarik disini Tentukan begini Klik lagi disini Tarik disini Lagi disini Tarik disini Tentukan Klik di titiknya ini Tarik kesini Tentukan sedikit Klik di titiknya ini taruh disini klik lagi disini taruh disini kalau gak sempat bisa kita betulkan nanti klik disini taruh disini oke yang ini lagi klik disini taruh disini yang ini garis lurus klik tahan taruh disini ini titiknya pakai ellipse kita buat titik disini nah oke ini udah jadi kita akan sempurnakan yang gak sempurna tadi kita akan sempurnakan di bagian sini nah di bagian sini oke saya zoom zoomnya gak sempurna ini ya bloknya menyempurnakannya pakai ini pakai shape tool klik disini titik ini biar dia lengkungannya sempurna titiknya dibuang caranya gimana dengan cara double click titik ini double click nah titiknya jadi sempurna tinggal yang disini kita sempurnakan begini nah ini garis pantingnya taruh ke bawah sini nah gitu nah ini taruh ke bawah sini nah ini sudah semangat sempurna kalau masih belum lalu lanjutkan klik oke oke ini lagi tadi disini gak sempurna nah ini ini harusnya kan sempurna lagi nih ini double click nah sempurna dia oke nah langkah berikutnya kita akan tebalkan garis ini kita akan tebalkan garisnya dengan menggunakan outline pen nah berapa jumlah ketebalannya 4 misalkan cukup kalau cukup nah sudah cukup baru kita geser ke bawah kita lepaskan dari ini emalnya nah berikutnya kita kasih apa namanya tebal tipisnya goresan pena ini biasanya kalau kalau tanda tangan itu mau bagus biasanya tergantung apa namanya polpen atau penanya penada pena khusus untuk desain apa namanya untuk tanda tangan nah itu bisa kita buat ini tebal tipisnya disini aktifkan lagi outline pen akan muncul sebuah jendela ini seperti ini saya taruh sini saja saya taruh sini saja saya taruh sini dulu nah ini pertama kita bisa menentukan warna maunya warna apa ini apa namanya tanda tangannya misalkan saya kasih warna ada terpakai pena biru ya gitu saya gini nah sini oke nah berikutnya kita cornernya kita buat tumpul jangan lancip pilih yang ini sudutnya maksudnya kita buat tumpul terus yang ini kita kita manipulasi kita bisa klik aja klik disini baru kita bisa tentukan begini kalau dia bulat begini nanti tebal tipisnya sama kalau kita buat begini nanti tebal tipisnya beda oke dulu nanti bisa kita ulang lagi nah ini tebal tipisnya beda nih nah ini tebal tipisnya jadi jadi sapuan polpennya ini tebal tipisnya beda kalau misalkan gak mau warna biru klik kanan sini warna hitam gak apa gitu atau ini ini kan tadi kita kasih warna dalamnya nah begini nah ini hasilnya gimana cukup mudah bukan kalau arah arah sapuannya ingin dirubah di block lagi semua masuk lagi ke outline plan ini klik sel ya sapuannya ke arah mana ke arah sini nah sapuannya beda oke kalau sudah kita group nah kita group dan ternyata ini udah bisa digunakan misalkan ini saya ambil saya ctrl c gitu ya saya copy atau edit saya copy misalkan saya terletakkan disini di sertifikat ini saya taruh disini saya paste gitu ya saya bisa ke bawah sini saya kecilkan nah ini kan terlalu tebal garisnya bisa kita kurangi disini kita pakai 3 kurang oke 2 nah begini garisnya nah ini bisa digunakan nah kalau digunakan di di aplikasi lain selain korel kalau korel kan tinggal di copy paste gitu ya kalau kita gunakan di di aplikasi lain misalkan kita pengen gunakan tanda tangannya di word itu kita simpan dulu nah cara menyimpannya begini dijadikan gambar ya atau jepek jadi simpannya gini file export misalkan saya taruh di picture saya taruh disini kasih nama misalkan ttd gitu ya ttd terus ini dicentang select only dicentang kenapa dicentang jadi yang kita simpan itu yang terseleksi ini aja maksudnya ini kita centang ini kita rubah tipenya set as tipenya kita pilih png biar gak ada background kalau jpg nanti disimpannya ada background putihnya di belakang tanda tangannya kita pilih yang png jpg oke baru kita export nah ini ini gak ada background resolusi saya ambil yang maksimal saja yang 300 dia hasilnya sebagus saya oke ini sudah tersimpan nah cara penggunaannya di wordnya begini cara ngambil gambarnya pilih menu insert pertama tekan dulu disini kursornya pilih menu insert picture masuk ke tadi disini tanda tangan nah ini baru insert nah ini tanda tangannya baru kita kecilkan nah begini nah begini biar enak digeser-gesernya biar gampang digeser-geser atas bawah kemana pun yang kita mau tanda tangannya di klik ini option layout optionnya pilih yang ini pin round of text nah ini sudah bisa digeser-geser kesini ke atas sini ke sini nah bisa digeser-geser nah seperti itu kalau kurang tebal berarti kalau kurang tebal atau ketebalan settingnya kembali ke koreanya sini tinggal diatur ketebalan garisnya mengatur ketebalan garisnya misalkan kurang tebal garisnya oke itulah bagaimana cara mendesain ulang tanda tangan dengan menggunakan aplikasi Corel Draw semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik atau komen dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati